Intro Balita 2,5 tahun tewas hanyut di selokan Diduga lepas dari pengawasan orang tua Seorang balita berusia 2,5 tahun di Jember Tewas akibat hanyut terseret air selokan Yang mengalir deras di depan rumahnya pada selasa petang Jasad korban ditemukan di radius 1,5 km Dari lokasinya bermain air bersama sang kakak Usai hujan deras mengguyur Dan untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi Balita yang hanyut di selokan pada selasa petang kemarin Telah terhubung bersama saya sore hari ini Komandan Regu Bemako Bapak Dwi Atmoko Halo selamat sore Pak Dwi Selamat sore Mbak Akeng Ya Pak Dwi pada selasa petang kemarin Balita 2,5 tahun di Sumber Sari Ditemukan tewas di aliran selokan yang berada di dekat rumahnya Dan pihak Damkar yang turut mengevakuasi korban pada saat itu Pak Dwi bagaimana laporan pertama kali yang diterima oleh petugas pemadam kebakaran Pak Oke, terima kasih Sebelumnya Teman hari selasa Kita mendapat info dari Ibu Ayu Itu kronologinya Sekitar pukul 17.00 Kita mendapatkan informasi dari Ibu Ayu Kita merespon Sekitar 7 lebih 2 menit Kita keberangkatannya Sekitar 7.02 Kita berangkat sampai di lokasi Lihat Anak Kanyut Di selokan depan rumah Kita langsung Saturunkan personel Untuk menyisir di Bawah gorong-gorong selokan itu Sampai masuk Ternyata tidak ditemukan Sampai kita mengulang lagi Masuk lagi Sampai Sampai Perbatasan dari sawah Sampai kejam Itu pun tidak ketemu Sampai menyisir Sebelumnya Apa Mahrib Adhan Mahrib Kira-kira Pukul Pukul 18 Itu ditemukan Dengan masyarakat Di tengah Persawahan Dekat Terumahan Taman Gading Kira-kira dari lokasi Jatuh Ke lokasi Penemuan itu Kurang lebihnya Satu Satu kilo setengah Begitu Pak Pak Dwi Bagaimana proses evakuasi Yang dilakukan Apakah ada Alat bantu yang digunakan Dan kendala-kendala Apa saja yang ditemui Pak Untuk kendalanya Kita Tidak ada Cuma Alat bantunya Kita pakai Penerangan Lampu senter Kita masuk Gorong-gorong Memang Pakai Lampu senter Sampai Sepanjang Masuk itu 500 meter Sampai ketemu Selokan yang agak lebar Itu baru kita keluar Di sana Begitu Petugasnya Menyisirnya Sampai Belum bisa ditemukan Gitu Pak Selain petugas damkar Pak Dwi Unsur siapa saja Yang terlibat Pada proses evakuasi Balita ini Sore kemarin Saya waktu datang Ke lokasi Awalnya Habis itu Datang dari TNI Bolri Terus Pak Bapak Camat Juga hadir di sana Ya Jadi Beberapa unsur Juga dibantu masyarakat Baik Pak Dwi Balita ini ditemukan Kurang lebih Satu setengah kilometer Dari lokasi tempat Ia bermain Pada saat itu Dan Berapa lama Pak Dwi Proses yang dibutuhkan Dari sore hari Hingga akhirnya Dia berhasil ditemukan Sang Balita ini Pak Oke Proses yang ditemukan Mulai Saya keberangkatan Tiba di lokasi Jam 17.05 Terus saya kegiatan Jam 18.50 Berarti Sekitar Sekitar Satu jam lebih Membutuhkan waktu Sekitar Satu jam lebih Untuk berhasil Evakuasi Balita Dua setengah tahun ini Pak Dwi Bagaimana Kondisi Balita Pada saat itu Apakah memang Ditemukan dalam Kondisi sudah tewas Ataukah Sempat Sempat Bernyawa Pada saat itu Pak Yang sempat Yang ditemukan Dari awal Memang kondisinya Lemas Habis itu Dibawa ke Rumah korban Terus dibopong Sama Ibunya Sendiri Langsung kita Bukesmas Bersari Setempat Ternyata Di Bukesmas Tempat Anak tersebut Sudah meninggal dunia Baik Balita Dua setengah tahun ini Akhirnya Pada saat Ditemukan Dalam kondisi Meninggal dunia Pak Dwi Bisa memberikan Himbawan kepada Orang tua Agar kejadian Seperti ini Tidak lagi Terulang Pak Untuk Himbawan Dari Damkar Mohon Diperhatikan Anak-anak Lagi bermain Dijaga Apalagi Sekarang musim Mujan Apalagi Di depan Rumah Ada selokan Saya sendiri Tidak Bisa berpikir Selokan Sebegitu Sempit Kok bisa Maskah Itu Mbak Ya Emang seperti apa Pak Dwi Ukuran Dari selokan Ini Ukuran Selokan Kurang Lebih Itu 60 60 60 60 60 60 Tapi Tapi Di jarak 500 meter Ada persimpangan Untuk Jalur Yang ke sawah Itu agak Lebar Itu kalau Tidak Keliru Kurang Lebihnya 1 meter Setengah Begitu Pak Jadi Derasnya air Hujan Pada saat itu Hingga Akhirnya Bisa Membawa Anak Ini Hanyut Di solokan Yang berukuran Sangat sempit Pada saat itu Ya Pak Baik Terima kasih atas informasinya Komandan Regu B Mako Bapak Dwi Atmoko Telah bergabung Bersama kami Terima kasih Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa